Intro Membahas penanganan karhutlah dan bencana kabut asap DPRD Provinsi Jambi memanggil 3 OPD Pemerintah Provinsi Jambi dan 2 pihak perusahaan Dewan Mendesak Dinas Kesehatan Provinsi segera membuat rumah singgah untuk korban kabut asap Pertemuan ini digelar pada Rabu lalu di ruang banggar DPRD Provinsi Jambi Dewan memanggil Kepala BPBD Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kepala BMKG Jambi Pertemuan ini membahas langkah penanganan karhutlah dan bencana asap yang semakin menyengsarakan masyarakat Selain itu Dewan juga memanggil 2 perwakilan perusahaan yakni PT WKS dan PT LKU Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sementara ini menekankan kepada Dinas Kesehatan Provinsi agar segera membuat rumah singgah untuk masyarakat yang menjadi korban asap Selain itu dalam pertemuan ini Ketua DPRD Provinsi Jambi juga memastikan langkah penanganan terhadap karhutlah terus dilakukan termasuk penanganan hukumnya Edi Perwanto mengatakan saat ini ada 8 perusahaan yang lahannya terbakar dan dalam proses penyelidikan Selain itu Edi juga mendapat laporan sudah ditetapkan 19 orang tersangka pembakar lahan dari 14 kasus yang terjadi Nah ini apa itu kita minta supaya segera diantisipasi termasuk kita juga minta kemungkinan-kemungkinan balita-balita yang ada di desa-desa yang terpapar asap supaya dibuat di poskir semangat ruangan khusus dengan oksigen yang baik masuk di sana rumah singgah-rumah singgah kita persiapkan kepada mereka supaya kita lebih antisipasi Suci Anissa, Kompas TV Jambi